Itu duit buat apa? Buat alam kok. Hah? Polsek Tanjung Priuk membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali beraksi di sekitaran Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dua orang pria ditangkap dan sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Salah satunya SNR, pria berusia 26 tahun. Inilah sosok SNR, tersangka pencurian motor yang baru-baru ini ditangkap aparat Polsek Tanjung Priuk. Bisa dibilang, SNR tidak kapok menjalani hidup sebagai pesakitan. Beberapa tahun lalu, ia pernah dipenjara karena kasus penjambretan handphone milik warga. Kini, pria tersebut lagi-lagi ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara karena tergabung ke dalam sindikat pencurian motor. Ketika ditanya alasannya melakukan pencurian, SNR menjawab hal itu untuk menghidupi anak dan istrinya. Itu duit buat apa? Buat anak, Pak. Hah? Buat anak, Pak. Modusnya gimana? Cara ininya, mainnya? Tidak. Jadi kalau ada yang dulu, ya... Didi maketnya, Pak. Eh, mau dijual berapa motornya? Ini berapa, Pak? Berapa? Berapa itu ditanyai? Berapa? Kemana? Lebak? Yang awa aja, Pak. Oh, ya. Adapun di dalam sindikatnya, SNR punya peran penting sebagai eksekutor. Polisi masih mengejar dua tersangka lain dalam sindikat ini, termasuk penadah motor hasil curian. Terhadap SNR dan AF, polisi menerapkan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam lebih dari tujuh tahun penjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.